Oke guys ini konten tutorial di konten atau di video ini aku atau saya akan berusaha membagi tentang Minecraft yang saya terketahui terutamanya sih di building-building ya waktu itu building yang pakai redstone atau cuman building bangunan nantinya kalau bangunan saya belum terlebih deh kalau redstone kan ya nggak perlu nggak harus terlalu dibungkus kan yang penting sistem kerjanya bisa kasih tahu kan gitu terus yang pas disclaimer dulu sebelum nanti kalian ada komen di bawah tutorial tutorial yang ada di video ini nanti series ini nantinya itu kemungkinan memang sudah ada yang dibuat oleh mancrafter lain baik itu mancrafter luar atau mancrafter indo disini saya mungkin mungkin cuman pengulangan ada yang udah buat nasib cuman pengulangan dengan bahasa yang menurut saya bisa dimengerti lah dengan gimana saya yang bukan mancrafter pro yang masih belajar juga gitu loh Nah jadi biar ya untuk membantulah teman-teman mungkin yang mau nyari tutorial gitu loh tapi kalau dia lebih tahu bisa kasih komen di bawah nanti itu kalau mau komentar nanti kita sharing-sharing gitu di sini juga nanti ada penjelasan lah sambil sambil nunjukin tutorial tapi penjelasannya nggak yang gig banget atau yang mendalam banget ya secukupnya lah gitu loh setahunya saya kalau ada yang lebih itu nanti bisa ditampaikan di kolom komentar Oke so selamat menikmati videonya Halo guys welcome back to Minecraft tutorial dan tutorial kali ini ini dia part kedua dari yang sebelumnya yaitu dripstonefarm tapi ini menurut saya lebih simple cuman buildnya sedikit ribet gitu nggak ribet banget tapi sedikit hanya sedikit karena makan sekit waktu dripstone dengan flying machine gitu bedanya cuma pakai mesin sistem kerjanya sama bedanya pakai mesin dan ini timer yang saya pakai di survival series saya juga buat dripstonefarm yang ini di survival series 1.17 dengan sistem clock yang ini saya lupa dari mana dari mana mungkin saya taruh kartunya atau linknya di mana tuh dan mungkin nanti saya akan buat tutorialnya nanti untuk eh si clock ini dan di survival juga sudah jelasin sistem kerja si clock ini gitu ini kayak gini yang ini seperti sistemnya yang di survival seri saya suruh loading sistemnya kan pakai air nah yang ini pakai main card winover oke ya karena ini tutorial yang pertama ini jadi saya cuman pakai setelah itu main card dan ini kan bekerja di mode kreatif jadi lebih cepat tapi langsung saja kita ke tutorialnya dari pembuatan farm yang model ini yang pertama akan kita lakukan yaitu membuat fling mesinnya oke kita mulai dari sini seperti yang saya jelaskan bahwa si dripstone ini tumbuh setinggi lebih 7 blok tersepanjang 7 blok jadi yang kita buat lebih tinggi biar ada space dari tempat collectingnya gitu loh tuh 23456789 di 10-11 pasti turun kalian nih stopper area stopper ditaruh disini kita buat lebih musim lain blok oke kayak gini ini sticky pistonnya yang bedanya itu disini sekarang ini temporary blok boleh pakai atau apapun temporary bloknya oke si observer menghadap ke bawah ini boleh menghadap ke atas juga ya itu terlalu kalian tapi jadinya kalian harus membuat semacam space lebih tinggi untuk si farmnya gitu nah terus ini sebelum di langit kalau mau hilangin boleh kayak gini ini nah ini biar enggak terbang dulu dia ketahankan oke terus untuk si ini ini paling panjang bisa sampai sembilan ya tuh 23456789 di dua arah tuh 23456789 di dua arah tuh 232 maksudnya sebenarnya oke ini untuk uji coba sedikit ya kalau sembilan mereka masih setambah 9 blok nih udah di dua arah mereka masih mendorong nih tapi kalau ditambah lagi satu kalau pakai glass gini jadikan 10 nih 10 di setiap sisi ini ini mereka nggak akan gini besok seharusnya mereka enggak baca bahkan terus aja gerak karena mungkin sistemnya mau baca ini terlalu berat Oke jadi yang pelanjang itu sembilan terus ini biar aman jadi yang paling ujung atau yang ke sembilan itu boleh pakai glass atau pakai blok apapun yang nempel sama si eh slime bloknya kenapa kenapa karena seperti ini saya Kak kita kan mau buat bungkusnya nanti biar enggak kemana-mana biar bisa nah jaraknya tuh sesuai farmnya ukurannya enggak kita harus lebih besar gitu loh ini saya buat yang ini selebar maksimalnya fling besetnya kita kembalikan ke sana ini yang trik saya lakukan oke setelah itu kayak gini ini kita buat topernya dulu yang di sebelah sana secara satunya jadi fam ini bisa kalian buat sepanjangnya lebarnya kau udah pasti cuman sekian selebar peng mestinya cuman panjangnya ini bisa sepanjang-panjang yang kalian mau sampai sepanjang loading di game kalian ya tercang loader kalian karena kalau di luar jalan loading kalian si famnya ada sifleng mesinnya bakal bisa nyangkut nah dengah deh karena dia enggak loading gitu itu bisa dibuatin chanloader aja oke seperti ini ini bisa kebersihkan satu karaktanya butuh satu blok aja stopat oke nah habis ini ini boleh sekarang kita bisa buat tempat bakalan naruh dripstone bloknya yaitu yaitu pakai dripstone blok jadi triknya adalah disini temporary blok kayak gini ya kalau ini temporary blok kita bakalan naruh space satu dari si frame message-nya jadi disini terus kita majuin satu dari blok yang paling depan atau yang ke arah stopper seberikut selanjutnya gitu tebel stopper salah satunya kayaknya jadinya disini oke ini bisa kehilangin kenapa this base kalau kita taruh disini nanti waktu si panen kan si point dripstone-nya itu di sini jadi waktu panen ini juga ke panen jadi nggak ada pertemuan berikutnya dia terus bikin tinggal kita panjangin sampai ke batasnya ini trik saya kalau biar nggak bingung taruh gini atau ngetes udah juga sebaliknya sudah terus untuk di arah berikutnya biar lebih gampang ini bisa kalian pindahkan dulu ke arah set di posisi satunya lebih gampang kalian neruh sih dripstone bloknya kita lakukannya hal sama nah terus sekarang tinggal kita hubungkan ini semuanya hubungkan terus fill dalamnya gitu jadi jadinya kayak gini untuk sarani selama proses pembuatan bisa kalian terangin luarnya biar nggak nanti jadi mau pump Oke terus sebelum naruh si point dripstone-nya dan melanjutkan farmnya ini diatasnya dikasih air jadi di sampingnya ini kita bisa taruh blok apapun yang untuk nahan airnya boleh kaca kayak gini atau blok yang lain oke yang bisa pakai kaca oke nah sekarang tinggal kasih air nah kalau kalian pakai blok full blok kayak gini begitu transferan blok atau apapun kalian bisa M kayak gini disini ya cuman kalau kalian pakai stair kayak yang disana atau slab atau grab door aimnya ke atas di dripstone bloknya terus tinggal dikasih air dan ubah semuanya jadi full water top kan gampang ya tinggal pinggir sini satu sisi sama satu sisi sini dijadikan full water top kayak gini nih udah semua full water top tinggal dilunjutin aja nah udah semuanya full water source sekarang di banyak ya untuk di survival mungkin kayak gini saya bilangkan oke di survival bisa kalian ini untuk dripstone-nya boleh kalian taruh sekarang atau nanti setelah blocknya kita buat ini sudah saya tanam kayak gini saya pasang puturnya oke nah sekarang sebelum ke kita bungkus ini kan juga bungkus ya kita bakalan buat clocknya nah untuk clocknya bakalan kita di atas jadi sistem clocknya itu ini harus kita bakalan ngepowerin si block yang ini jadi kayak gini eh sini terus ini karena saya banyak dari depannya kita bisa buat kayak lima dulu disini kasih redstone boleh atau repeter gini juga boleh taruh kalian ya begini disini mungkin kita kasih redstone block yang awal karena ini pakai hit overclock ya terus ini bisa redstone nah untuk masing-masing ini biar lebih gampang bisa kayak gini nah ini dulu terus untuk yang sticky piston satunya kasih space 1 oke kayak gini terus dibelakangnya dua dibelakang yang ada redstone blocknya dua block karena disini kita bakalan ada hopper yang saling berhadapan nah terus disini di belakang hoppernya kita taruh komparator ke arah luar di belakang komparator kita taruh block karena kalau tanpa block si redstone ini gak bakalan terkeluarkan oke ini yang awalnya disini tambah dua block sendas diatasnya juga dikasih redstone diatas hoppernya dua block lagi di sini di sini kasih kita bakalan backhopper clock ini lagi di belakangnya oke ini stick piston dihilangin stick piston spread kondas block nah ini building block ya boleh apapun ya bahkan seharusnya sih boleh kaca kecuali yang ini ini harus full block yang selain transfer block karena ini harus mau dipowerkan untuk mempowerkan redstone yang ini oke coba hopernya restaring berhadapan ya ini kan ada kayak hidung ini hidung ini harus secara nyambung kayak gini ini dasarnya sih itu overclock sekarang untuk timing clocknya mungkin penjelasan singkat ya item di dalam clock ini setiap satu item yang dihitung sekitar 1.3 terus dalam 1.3 itu berapa itu ada penjelasannya tapi kalau dihitung waktu sekitar 0,7 detik jadi kalau satu satu stack kayak gini ini sekitar 44, sekian detik kalau dua stack kalau dua stack kayak gini itu sekitar satu menit sekian detik gitu jadi si hopernya di belakangnya ini bisa kita kasih dua stack jadi ini akan block ini bakalan pindah setiap satu menit sekian detik nah terus yang disini setiap satu block ini merepresentatifkan satu menit jadi kalian bisa kasih sampai sepanjang-panjangnya kalau sampai 60 berarti sekitar eh satu jam kan gitu nah ini saya kasih 25 jadi 25 menit setiap 25 menit nanti si resturn block yang ini bakalan pindah ke salah satunya nah ini kan terpowerkan nih jadi seharusnya kalau terpowerkan kayak gini blok di dalamnya ini nggak bakalan bisa pindah karena si hopernya ini kan clockernya cuman dia bisa pindah saat si resturn block ini melakukan pindah dari satu sisi sini ke sisi sini jadi ada glimpse nah ada glimpse sedikit itu dimana si resturnya ini kehilangan powernya jadi saat glimpse dia kehilangan powernya itu satu blok dari sisi satunya yang nggak ada resturn blocknya di sini nih bakalan pindah ke sisi yang ada resturn blocknya gitu oke sekarang untuk eh on offnya mungkin kalian bakalan pergi ke satu sisi lain atau ke dimensi lain nggak bisa kayak gini oke kalau pakai glass karena glass bisa menghubungkan redstone yang membuka redstone antar blok gitu loh jadi ini saya suka pakai ini untuk ini juga bisa pakai redstone tower ya tapi kalau pakai redstone tower pastiin kita bikin redstone tower yang paling atas ini adalah redstone tower yang nyala gitu kita butuh lever terus dikasih redstone kayak gini nah akan tembus ya ini terpowerkan jadi si ini clock nih kita buka aja terus sekarang oke nah sebelum buat collecting systemnya kita bakalan buat untuk nge mapping pinggirannya dulu biar gampang buat collecting systemnya tuh sejauh mana sih gitu walaupun ini sebenarnya kalau di survival world ini bakalan secepat ini ada yang dibawahnya nih ya dan sekarang pun nanti ini nggak ada kanan yang dibawahnya tapi kalau kalian seandainya mau memakai yang dibawahnya jadi kalian bakalan buat satu blank mesin lagi yang ada dibawahnya dan harus nempel sama dasarnya ini pastiin dasarnya ini nanti full block cuman yang nggak bakalan nempel sama slime block yaitu pakai bisa pakai obsidian kering obsidian furnish eh glass terracotta glass terracotta glass terracotta sama jack o'lenton untuk cahayanya oke ini untuk triknya untuk metric doa batasnya biar gampang pakai teh gravity block boleh pakai sand gravel atau concrete powder ini saya pakai concrete powder biar kelihatan oke jadi keempat isi yang paling gini pojokannya ini nah ini dulu atau yang kedua bisa pakai koordinat ya biar gampang tinggal di catat koordinat yang ini terus di luarnya satu blok gitu itu di pinggirnya oke setelah gini seperti kalian tahu kalau pakai stick ya pakai slime block kayak gini pasti item yang dipandain tuh kadang ada yang bisa terbang atau termental kan gitu jadi ini kita lebihin lagi 3 blok 1 2 3 blok keempat jadi keempat isinya kayak gini ini sebelum terlalu jauh ya jangan lupa untuk yang disini ini nggak bakalan bekerja karena kita butuh naruh ini boleh trapdoor harusnya boleh trapdoor boleh node block atau ini pakai penskid jadi ini aku buka deh kayak gini ini terus di sisi satunya kita bakalan buat pembaliknya pembaliknya punya pakai outer port ini terus nah kita harus ngepowerin bloknya ini kayak gini block outer port yang ini yang ngedidak ini atau kalian boleh buat block di sebelah sini juga aja gitu lagi ya itu tergantung kalian yang dipowerkan rusplock yang ini kayak gini kita taruh untuk kita kasih 1 tick supaya harus dikasih delay 2 tick sampai full sudah kayak gini dan dibawahnya kita kasih yang dikit lagi itu dia sekarang ini tinggal kita terima aja pakai block apapun building block yang kalian pakai jadi kita buat batasannya dulu sampai mana sih nanti perlu buat collecting systemnya kalau kalian pakai rail sampai mana sih perlu menaruh rail gitu oke nah udah kayak gini batasannya sekarang yang ini kita bakalan jadi masang program systemnya yang ini kalian pakai main card with hopper kalau yang luas atau yang besar itu yang panjang kita saran sih ada pakai main card with hopper atau air waterstorm si the tripstore yang ada di bawahnya ini nggak bakalan bisa growing atau nge-spawn di waterflow juga atasnya juga nggak bakalan growing kalau atas si dropstone block itu waterflow di bawahnya pun kayak gitu oke tinggal kita bersihin dulu disini kita hilangin terus block turun terus block untuk naruh serialnya oke nah yang ini ini buat collecting systemnya pakai permain card yang ini bukan collectingnya di hopper hopper jen ini kesini ini juga boleh kalian pakai Minecraft loader di salah satu sisinya kalau kalian buat yang panjang dan luas tapi pastikan main card with hopper jumlahnya sedikit lebih banyak terbimbang yang lebih kecil ya karena ini kemungkinan akan menghasilkan banyak kalau kalian buatnya besar di Minecraft kalau ada item yang floating ini di floating kayak gini ini banyak itu bisa bikin nge-like lagi kalau di server gitu kalau ini tinggal ini bakal terus bolak-balik karena gak ada stoppernya setiap yang lewat dan hopper jennya bakalan ngejadohin item yang ada di dalam minecartnya oke terus tinggal kalau kalian mau pakai dua fling mesin bandanya atas bawah berarti di sini di atas railnya harus full block kalau kalian gak mau terus gak mau ada yang tumbuh di atas railnya ini pakai bottom slab aja gak akan ada yang growing di atas bottom slab gitu oke setelah itu setelah ini semuanya di layer kayak gini tinggal kalian tetep aja nih untuk menjaga si tersebutnya ini biar gak jaduh di luar itu sebelum saya nudup ini saya ngasih sedikit mungkin yang gak mau pakai bankabler hopper karena untuk resort mungkin bisa pakai outer trim untuk rating sistemnya karena si trip tentu itu gak bakalan growing di atas photo stream kayak gini gak bakalan naturally growing kecuali kalian taruh ya linting taruh gitu ada oke sarannya pakai yang ini jadi ini jaraknya 7 blok 7 blok kan di minecraft air itu ngeliat 8 blok 1 2 3 4 5 6 7 8 7 blok dia akan turut terus memanjang itu terus sampai ke kalian dimana naruh atau apa pun jangan pakai yang ini karena takutnya ini kan lebih estetik lah karena ini turun-turun terus tinggal kelihatan kalau ini kan bisa kelihatan gitu cuman bad lucknya itu kalau si trip jaduh di atas ini di atas ini walaupun nanti wakilan ada item yang ngalir dari sana kesana si trip stone atau item yang ada di atas ini gak bakalan kambil jadi wakilan disini jadi kalau jumlahnya banyak nyaman saya akan lag kalau di server bisa bikin lag server gitu oke kayak gini makanya harus dibungkus karena biar gak ada yang jaduh di atas di luar pump kayak gini lagi nih oke sekarang tinggal dibungkus nah untuk masalah nutupnya ini kita kembalikan ke kalian gimana pun desain kalian gitu boleh biasa aja mungkin untuk kalian punya desain sendiri gitu kembali ke kalian oke oke ini udah setel kayak gini simple aja jangan ini biar gak ada yang keluar tutupnya ini terserah kalian ya kembali ke kalian oke yang pasti mungkin awalnya bakalan kotak saya karena menghalangin si itemnya itu biar gak terbang keluar pumpnya gitu oke terus sekarang kita hanya bisa nunggu tunggu mungkin dengan fk disini atau ngelapain apa itu terserah kalian ya kembali ke kalian oke nah itu dia tadi tutorial pembuatan dripstone pump dengan sistem crank mesin ini bisa menghasilkan banyak karena dripstone itu kan growingnya lama jadi optionnya adalah main quantity jadi buat pump yang menghasilkan lebih banyak itu aja sih itu kembali ke kalian gimana buatnya sistem yang ideal so jika kalian suka dengan video tutorial kali ini jangan lupa like comment share and subscribe and see you the next video bye 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 bye